Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di TG Flix Dan bagaimana kabar teman-teman semua Saya doakan semoga baik-baik saja ya Kembali lagi kita akan melanjutkan Serial kesayangan kita Yang berjudul The 100 Banyak kejadian baru yang mengejutkan di episode yang lalu Serta sebuah rahasia Yang terungkap berhubungan dengan ayahnya Clark Bagi teman-teman yang tidak paham Atau belum menonton episode sebelumnya Boleh cek link di deskripsi Atau bisa juga cek link di sudut kanan atas Untuk mengakses playlistnya Oke lanjut Episode 4 dimulai dengan menampilkan Clark Yang sedang berada di makam Wells Lalu Clark dihampiri dan diperingatkan oleh Finn Bahwa akan berbahaya Jika terlalu lama berada di luar camp Karena dikhawatirkan hal yang sama Akan terulang kembali Yah ternyata mereka semua Mengira bahwa Wells telah tewas Dibunuh oleh manusia darat Lalu Finn memberikannya sebuah pensil Yang membuat Clark terkenang akan kebaikan Wells kepadanya Di baterah Pensil merupakan benda langka Yang sulit didapatkan Oleh karena itu Manusia menggambar menggunakan tinta arang Dulu Wells mengorbankan barang-barangnya Untuk ditukarkan dengan tinta itu Agar Clark bisa tetap menggambar Lalu Clark pun juga teringat kembali Dengan ibunya Abby Yang menjadi penyebab kematian sang ayah Clark berpikir Bahwa ibunya harus mendapatkan ganjaran Atas perbuatannya Oleh karena itu Clark meminta Monty Melepaskan gelangnya Untuk dijadikan sebagai alat komunikasi Sementara itu Tewasnya Wells membuat para remaja Mempercepat proses pembangunan pagar Di sini terlihat keadaan Jasper Sudah semakin membaik Dia sedang berusaha menghilangkan Perasaan traumanya terhadap manusia darat Tiba-tiba saja Dia tersandung sesuatu Sehingga membuatnya terjatuh Lalu dia menemukan jari-jari berkulit hitam Yang kemungkinan adalah milik Wells Serta sebuah pisau kecil di sebelahnya Clark menjelaskan Jika dilihat dari bahannya Sudah pasti pisau tersebut Dibuat dengan menggunakan besi pesawat kapsul Oleh karena itu Kemungkinan besar Yang membunuh Wells adalah remaja di kem Karena belum ada yang mengetahui hal ini Bellamy pun meminta untuk tetap merahasiakannya Dikarenakan kematian Wells juga membuat remaja sadar Akan pentingnya membangun pagar untuk melindungi kem Selain itu pada dasarnya semua remaja disana adalah penjahat Yang pastinya tidak ada yang mau mengaku Namun Clark tidak setuju Dengan keputusan itu Dia menemukan sebuah bukti yang mengarah kepada John Murphy Meskipun bukti yang dibawa oleh Clark belum cukup kuat Namun John tidak mempunyai alibi untuk membantah tuduhan itu Karena sejak tiba di bumi John lah yang terus mencari masalah dengan Wells Kemudian Clark menuntut keadilan di kem itu Dia meminta agar John dihukum atas perbuatannya Karena kebanyakan dari remaja itu adalah korban penindasan John Akhirnya mereka semua mendukung Clark Bahkan seorang remaja mengusulkan agar John dihukum mati Sama halnya seperti hukuman yang berlaku di Batra Clark berusaha menolak usulan itu Karena dia tidak ingin adanya pembunuhan lagi di kem Namun tidak ada yang mendengarkan Clark karena hampir semua remaja sangat membenci John Akhirnya John ditangkap dan dibawa ke sebuah pohon untuk dihukum gantung Lalu seluruh remaja meminta Bellamy sebagai pemimpin untuk mengeksekusi John Bellamy tidak mempunyai pilihan lain Sebagai pemimpin yang baik, pria itu harus mengikuti kemauan rakyatnya Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Clark Menuduh orang sebagai pembunuh dengan bukti yang belum cukup kuat Tiba-tiba saja Charlotte mengakui perbuatannya yang telah membunuh Wells Sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan bagi mereka Lalu Clark pun langsung memotong tali yang menggantung John Ternyata pembunuhan itu terjadi karena kesalahpahaman Charlotte Dengan saran yang diberikan oleh Bellamy Karena Clark dan Finn tidak mempunyai ide lain untuk melindungi Charlotte Akhirnya Bellamy memutuskan untuk menghadapi John Sedangkan Clark dan Finn diminta untuk menjaga Charlotte Demi mengulur waktu, Bellamy melakukan pemungutan suara Namun hanya John dan teman-temannya saja yang setuju agar Charlotte digantung Merasa tidak terima dengan keputusan itu, John pun mengamuk dan menyerang Bellamy Namun sangat disayangkan, Charlotte telah dibawa pergi dari camp Di pelarian Clark menjelaskan, menolong Charlotte bukan berarti telah memaafkan kesalahannya Apalagi yang dibunuh adalah Wells yang merupakan sahabat Clark Di sini Finn mencoba mengingatkan Clark bahwa Charlotte hanyalah seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa Lalu Finn membawa mereka ke tempat terhasia, yaitu sebuah bunker kosong di tengah hutan Sepertinya bunker itu belum pernah ditempati Karena kemungkinan orang yang membangunnya tidak memperkirakan ledakan nuklir yang terjadi secara tiba-tiba Namun menurut Clark, hal itu mungkin lebih baik daripada berada di bawah tanah dalam waktu yang cukup lama hingga menjadi gila Clark menyesal karena tidak memperdulikan saran dari Bellamy Oleh karena itu, kini mereka semua harus menanggung akibatnya Semoga saja mereka tidak ikut terbunuh karena membantu Charlotte melarikan diri Sementara itu di Bahtera proses perbaikan kapsul Abby masih terus berjalan Marcus Kane yang terus mengawasi Bahtera mulai menaruh kecurigaan terhadap Abby Karena dalam beberapa hari terakhir, Abby seringkali masuk ke ruangan mekanik Beruntung Abby bisa menepis kecurigaan itu dengan alasan penyakit menular yang diderita oleh salah satu mekanik Bahtera Sehingga membuat Marcus mengurungkan niatnya Sangat disayangkan pekerjaan Raven memperbaiki kapsul menjadi terhambat Karena mereka membutuhkan spare part yaitu regulator yang sangat langka Abby sangat terkejut bahwa Raven mencoba melakukan transaksi bersama Nigel Seorang kriminal yang sedang diawasi oleh Marcus Walaupun transaksi Raven gagal, tapi dia telah memastikan bahwa Nigel memiliki regulator itu Akhirnya Abby sendiri yang menemui Nigel dengan memberikan sesuatu Serta sebuah ancaman yang bisa membuat Nigel dihukum mati Perbaikan kapsul pun dilanjutkan kembali Karena spare part yang dibutuhkan oleh Raven berhasil didapatkan oleh Abby Namun tiba-tiba saja Eric menghubungi Abby dan melaporkan bahwa Marcus sedang menuju ke ruang mekanik Untuk menangkap Abby Karena telah mencuri Morfin dan melakukan transaksi ilegal Kemudian Abby memutuskan untuk menyerahkan diri agar bisa mengulur waktu Lalu dia meminta Raven meluncur ke bumi dan melaporkan keadaan para remaja Kembali ke Clark dan Finn Di tengah malam mereka terbangun dan tidak menemukan Charlotte di tempat tidurnya Ternyata gadis itu merasa bersalah dan hendak menyerahkan diri untuk dihukum Bellamy yang ternyata sedang berada di dalam hutan langsung menangkap Charlotte dan melarikan diri Pemuda itu terlihat sangat kewalahan Apalagi Charlotte yang bersikeras mau menyerahkan diri terus berteriak memberitahukan posisi mereka Pelarian Bellamy dan Charlotte pun berakhir di tepi jurang Walaupun Charlotte masih keras kepala namun Bellamy terus berusaha mempertahankan gadis itu Mendengarkan teriakan Charlotte, Clark dan Finn pun mengikuti suara itu hingga tiba di tepi jurang John langsung menangkap Clark dan mengancam akan membunuhnya jika Charlotte tidak menyerahkan diri Akhirnya karena tidak tahan dengan semua tekanan itu Charlotte pun memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat ke jurang Emosi Bellamy langsung meledak Dia menghajar John habis-habisan hingga babak belur Melihat amukan Bellamy semua anak buah John pun terdiam dan tidak ada yang berani berkutih Hingga akhirnya Finn dan Clark turun tangan untuk menghentikan Bellamy Dan Clark mengakui kesalahannya yang menuduh John tanpa bukti yang kuat Di samping itu Clark menyadari bahwa ada hal yang harus dirahasiakan demi menjaga kebaikan bersama Kemudian Clark dan Bellamy sepakat bahwa mereka akan segera membuat peraturan Dan akhirnya John pun diusir dari camp sebagai hukuman atas perbuatannya Episode 4 ini pun ditutup dengan menampilkan Abby yang ditangkap oleh Marcus Namun pengorbanan Abby tidak sia-sia karena Raven berhasil meluncurkan kapsulnya Meninggalkan Bahtera Sementara itu akhirnya Bellamy dan Clark menjelaskan hukuman yang mereka berikan kepada John Lalu mereka mendapatkan kabar baik bahwa Monty telah berhasil merakit alat komunikasi Yang dapat mengirimkan Sandy Morse ke Bahtera Namun sangat disayangkan alat itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya Bahkan merusak semua gelang-gelang para remaja Bagaimanakah nasib para remaja selanjutnya? Akankah Raven berhasil mendarat di bumi? Lanjut gak nih? Mari kita masuk ke segmen penjelasan Episode 4 ini membuat saya berpikir bahwa tidak selamanya orang bijak akan selalu melakukan hal yang benar Tokoh utama yaitu Clark yang selama ini saya anggap sebagai gadis yang pemberani dan cerdas Ternyata juga bisa melakukan kesalahan karena mengambil keputusan dalam keadaan emosi Sebaliknya Bellamy disini lebih bijak Dia memutuskan untuk merahasiakan tentang penemuan Jasper dan Olivia demi menghindari kerusuhan Tapi yang membuat saya salut dengan Bellamy adalah pria itu sama sekali tidak melarikan diri dari masalah Bahkan masalah yang ditimbulkan oleh seorang oposisi seperti Clark Dia mengambil keputusan berdasarkan suara dari rakyatnya Dan juga melindungi Charlotte atas dasar keputusan bersama Saya yakin pada saat melakukan voting kedua Para remaja memilih tidak menghukum Charlotte Karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama ketika menggantung John Namun di samping itu, kita semua juga pasti menyadari Bahwa faktor kebencian terhadap John lah yang membuat remaja tidak memberikan suara untuknya Di batera sendiri ada scene yang menampilkan ketika Nigel melaporkan tindakan Abby kepada Marcus Nigel mengatakan bahwa informasi yang diberikan akan sangat berguna Untuk menyingkirkan Abby dan memuluskan rencana Marcus Seperti yang kita ketahui Bahwa Abby selalu menentang pendapat Marcus Bahkan ketika Marcus menjabat sebagai kanslir sementara Apakah mungkin Marcus berencana untuk melakukan kudeta? Belum dijelaskan tentang peristiwa yang terjadi di bumi satu abad yang lalu Namun di episode kali ini Kita mendapatkan sedikit bocoran bahwa radiasi di bumi juga terjadi Disebabkan oleh ledakan nuklir yang kemungkinan telah terjadi perang di masa lalu Selain itu ada bocoran lain yang tidak saya jelaskan di alur cerita Bahwa kekasih Raven yang ingin ditemuinya di bumi adalah Finn Dan ada scene yang tidak bisa saya tampilkan tentang hubungan Clark dan Finn yang semakin dekat Mungkin juga Finn berpikir dengan rusaknya semua gelang Membuatnya tidak bisa bertemu lagi dengan Raven Sehingga dia memutuskan untuk membina hubungan baru bersama Clark Ya kita tunggu saja episode selanjutnya ya Baik mungkin segitu dulu videonya Saya harap teman-teman yang sudah menonton tidak menspoiler ceritanya di kolom komentar Namun jika memang punya pembahasan atau pertanyaan tentang The 100 episode ini sangat dipersilakan Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan Dan menciptakan jalinan persaudaraan Bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe Karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax